Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko Hari ini aku mau nge-review salah satu drama Korea yang bercerita tentang pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah pedesaan dan pembunuhan berantai ini tuh udah berlangsung sekitar 20 tahunan Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Beyond Evil Sudut pandang yang diambil di drama Korea ini tuh dari dua orang polisi yang mereka itu memiliki karakter yang berbeda satu sama lain bahkan dari latar belakang pun mereka itu berbeda yang satu adalah seorang anak dari pimpinan kepolisian dan yang satu orang lagi adalah seorang kakak yang adiknya itu hilang dan dicurigai sebagai korban pembunuhan berantai tapi sampai 20 tahun itu tuh adiknya belum diketemukan jadi sebenarnya adiknya itu masih misteri apakah dia itu dibunuh atau enggak yang ditemukan dari adiknya hanyalah potongan kuku-kuku dia dan itu juga yang melatar belakangnya si kakak ini tuh untuk menjadi seorang detektif tapi yang menarik disini adalah meskipun dia itu seorang polisi tapi si kakak ini tuh justru dicurigai sebagai salah satu tersangka yang membunuh adiknya dan dari situlah kisah ini dimulai Nah drama Korea Beyond Evil ini tuh salah satu tipe drama Korea yang dari episode pertamanya aja udah langsung mengguncang gitu karena emang si episode pertama itu jadi salah satu fondasi yang kuat untuk cerita ini berkembang di episode-episode selanjutnya makanya si episode pertama ini tuh kayak dipikirin banget baik dari segi cerita, visual maupun juga musiknya nah komponen-komponen itu tuh bikin si ceritanya jadi semakin menarik di episode pertama karena bahkan peralihan gambarnya pun ini tuh selain mulus tapi juga ngasih efek mencekam gitu sama penonton dan yang juga menarik adalah adegan di awal episode pertama dan juga di penutup episode pertama itu tuh adegannya sebenarnya adegan yang sama tapi ada plot twist yang cukup mengejutkan untuk penonton makanya kita itu jadi penasaran untuk terus lanjut ke episode-episode selanjutnya gitu terus yang juga menarik adalah disini tuh kita dapat berasumsi untuk menembak-nembak kira-kira siapa yang jadi pembunuhnya tapi di saat yang bersamaan kita juga kayak menentang asumsi kita sendiri gitu misalkan ada satu tokoh yang kita curigai dia itu diarahkan banget untuk kita terus-terusan curiga ke dia tapi di saat yang bersamaan kita itu bisa nolak gitu ah enggak akhirnya kayaknya si ini tuh nggak mungkin jadi pembunuhnya gitu nah itu sih yang bikin jadi seru di drama Korea ini kita itu jadi kayak dipermainkan sama imajinasi kita sendiri dan sama fakta-fakta yang kita lihat di tayangan ini gitu menurutku itu pertanda bagus sih karena ini berarti si tokoh-tokoh yang ada di drama Korea ini tuh karakternya abu-abu gitu nggak baik banget dan nggak jahat banget juga gitu jadi kita masih bisa tetap nebak-nebak siapa kira-kira pelakunya nah terus selain dari segi penokohan yang emang bagus dari segi acting pun ini tuh bagus banget bahkan saking bagusnya di satu adegan itu tuh acting seorang tokohnya bisa ambigu banget gitu si acting yang sama bisa diartikan sebagai baik dan juga bisa diartikan sebagai jahat kalau kalian udah nonton pasti ngerti apa yang aku maksud nah makanya kalau dibandingin sama drama Korea sejenis yaitu drama Korea Mouse yang juga emang bagus gitu itu kan sama-sama drama Korea psikopat dan sama-sama seru juga gitu tapi kalau dibandingin dari segi acting menurut aku Beyond Evil ini tuh lebih menarik karena di Beyond Evil ini tuh tokoh-tokohnya lebih banyak dan karakternya itu lebih beragam jadi kita bisa ngeliat keberagaman acting dari tiap-tiap tokoh yang ada di drama Korea Beyond Evil ini tapi kalau dari segi cerita sebenarnya Beyond Evil dan Mouse ini tuh lumayan banyak kesamaan sih menurut aku kayak tadi misalkan episode pertamanya sama-sama mengguncang dan karakteristiknya itu hampir sama gitu terus juga latar belakang tempatnya ini tuh sama-sama ada di pedesaan selain itu karakteristik psikopatnya juga menurut aku hampir sama sih kurang lebih salah satunya misalkan bisa dilihat dari bagaimana cara dia membunuh dan juga adegan sadis yang diperlihatkan di drama Korea Beyond Evil maupun Mouse ini tuh ada beberapa adegan yang kurang lebih sama terus hal lain juga yang sama-sama menarik dari drama Korea Beyond Evil maupun drama Korea Mouse adalah keduanya itu sama-sama nggak membosankan karena keduanya tidak berfokus pada satu korban dan satu pelaku aja gitu makanya penonton itu tuh dibikin merasa tahu tapi ternyata nggak tahu gitu sih nah terus selain ngingetin sama drama Korea Mouse drama Korea Beyond Evil ini juga menurut aku ngingetin sama drama Korea My Mister dari segi persahabatannya makanya menurut aku dibanding Mouse si Beyond Evil ini tuh lebih hangat sih karena si karakter utama yang ada di drama Korea ini tuh memiliki kelompok persahabatan yang udah dia jalin lama gitu karena mereka itu tuh tinggal di satu desa yang sama jadi dari segi itunya menurut aku ngingetin sama drama Korea My Mister makanya kalau bisa aku simpulin kata-kata yang mungkin menggambarkan drama Korea Beyond Evil ini tuh menegangkan, bikin penasaran, dan kita bisa ngeliat kehangatan sekaligus juga kekosongan hati para karakternya nah cuman ada beberapa hal yang aku kurang suka juga sih dari drama Korea ini yang pertama menurut aku alur yang diputer-puter itu tuh kadang-kadang malah bikin bosen sih karena agak bertele-tele gitu tapi sebenarnya hal itu tuh jadi ada kekurangan dan juga kelebihannya jadi kalau bisa-kalanya bisa disimpulin drama Korea My Mister Evil ini tuh memiliki kekurangan dan kelebihan yang sama yaitu berbelit-belit dia bisa jadi kelebihan karena kita jadi penasaran dan nebak-nebak tapi si berbelit-belit ini tuh jadi kekurangan juga karena pada akhirnya jadi membosankan gitu karena terlalu bertele-tele nah si kebertele-telean ini tuh menurut aku penyebabnya adalah satu orang yaitu si Inspektur Han aku tuh suka gergetan banget kenapa sih dia itu selalu harus mengkonfrontasi gitu jadi itu tuh kesannya kayak ngari-riwuh dan juga gegabah karena meskipun dia bener-bener mengkonfrontasi pelakunya menurut aku gak mungkin gitu dengan cara ditanya-tanya kayak gitu dia langsung ngaku padahal dia belum punya bukti apapun itu tuh kayak bertolak belakang banget sama latar belakang yang diceritakan tentang si Inspektur Han ini yang ceritanya dia itu kan lulusan terbaik di akademi kepolisian gitu tapi kenapa cara menyelidikinya itu harus seperti itu dan bahkan dia itu terus-terusan langsung mengkonfrontasi tanpa punya dasar apa-apa gitu itu tuh jadi kayak emosional aja gitu gak logis menurut aku nah tapi meskipun dari episode 1 dan sampai episode 5 mungkin agak ngebosenin karena berbelit-belit itu di episode 6 kita bakalan menemukan kesegaran baru karena di episode 6 ini tuh si penjahatnya udah mulai terungkap dan pada akhirnya jadi seru banget tapi emang gak mungkin bisa ditebak sih ini si penjahatnya karena si klunya itu emang bisa sembunyi gitu ya jadi kalaupun kita bisa nebak itu tuh cuma nebak doang bukan karena hasil ngumpulin puzzle yang udah kita bikin dari episode 1 sampai episode 5 tapi meskipun begitu ini tetep lumayan mengagetkan sih nah terus yang kurang aku suka selanjutnya juga adalah kenapa kematian adiknya harus dibikin kayak gitu menurut aku ini tuh gak sebanding banget dengan kebombastisan cerita tentang adiknya ini gitu udah mah cuma diketemukan jari-jarinya terus hilang 20 tahun terus mayatnya juga ditemukan dengan cara seperti itu tapi kenapa kisah kematiannya hanya dalam tanda kutip kayak gitu gitu padahal menurut aku akan seru juga kalau ternyata si adiknya ini tuh meninggalnya dengan cara yang sama dengan orang lain kalau ini tuh kayak jadi ketidaksengajaan mungkin gak tau sih menurut kalian kayak gimana tapi kalau menurut aku jadi kayak gitu jadi kurang gerget gitu dan yang terakhir yang masih aku pertanyakan sampai sekarang coba buat yang udah nonton tolong kasih tau jawabannya kalau misalkan kalian punya jawaban tentang ini aku masih aneh sih kenapa si penjahatnya ini tuh ngasih note di toko daging itu si cewek aduh aku udah mau spoiler buat yang belum nonton tapi aku penasaran juga pengen tau itu jawabannya apa jadi buat kalian yang udah nonton dan tau jawabannya coba kasih komentar ya kenapa si penjahatnya itu tuh harus ngasih note nah jadi intinya menurut aku drama Korea ini tuh seru sih untuk ditonton tapi emang lumayan bosen dari episode 2 ke episode 5 karena ya itu berbelit-belit gara-gara si Inspektur Han ini cuman dari episode 6 itu seru banget meskipun grafiknya menurut aku agak menurun lagi di bagian pencarian pembunuh adiknya tapi tetep seru untuk ditonton oke kayak gitu aja review aku untuk drama Korea Beyond Evil ini dan makasih udah nonton sampai akhir sampai ketemu lagi di video aku yang lain daaaah